Halo sahabat Nova, kalau kamu punya masalah dengan rambut lepek, kamu bisa nonton video ini sampai habis karena kita akan kupas tuntas ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi rambut lepek. Benarkah bisa dengan bedak? Kamu bisa dapat jawabannya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini dan jangan lupa untuk berikan tanggapan kamu nantinya di kolom komentar. Rambut lepek mungkin akan membuat sahabat Nova nggak percaya diri, karena biasanya rambut lepek ini akan disertai dengan bau tidak sedap, terus kulit kepala yang berminyak dan tak jarang juga akan terasa gatal. Nah kondisi rambut lepek seperti ini tentu akan membuat sahabat Nova nggak nyaman. Ada beberapa ciri-ciri rambut lepek. Yang pertama rambut akan terasa kaku, yang kedua kulit kepala ini akan berminyak, dan yang ketiga rambut akan terasa tipis, kemudian rambut sulit diatur, dan yang terakhir tentu saja tidak bervolume dan juga lengket. Nah kalau sahabat Nova penasaran, ternyata salah satu penyebab dari rambut lepek ini adalah produksi minyak berlebih yang ada pada kulit kepala kita. Itulah kenapa penting sekali buat kita untuk mencuci rambut dengan menggunakan sabun, karena itu akan menghilangkan atau membuat kulit kepala kembali segar, tidak terlalu banyak minyak, dan juga bebas dari kondisi lepek. Tapi selain sampo, apa sih yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan atau mengatasi rambut lepek? Nah ternyata bedak bayi benar bisa kita gunakan untuk menghilangkan rambut lepek. Tapi ada cara yang benar yang harus kamu lakukan ketika mau menggunakan bedak bayi untuk mengatasi rambut lepek. Nah beberapa hal yang harus kamu perhatikan sebelum menggunakan bedak bayi untuk mengatasi rambut lepek. Yang pertama adalah benar bahwa bedak bayi ini bisa kita manfaatkan untuk mengatasi rambut lepek, karena dia bisa menyerap minyak yang ada di kulit kepala kita. Tapi sahabat Nova baiknya memilih bedak bayi yang wanginya tidak terlalu menyingat. Yang kedua, cara mengaplikasikannya pun harus dengan cara yang benar. Sahabat Nova bisa menggunakan brush yang besar untuk kemudian menaburkan bedak di sekitar ujung pangkal dari rambut kita, baru kemudian kamu menyisirnya untuk merapikan rambut. Tapi yang ketiga perlu kamu perhatikan juga untuk tidak terlalu keras atau tidak terlalu heboh saat menyisir, agar bedak yang tadinya sudah kita taburkan di bagian kepala itu tidak terbang kemana-mana, karena ternyata itu bisa masuk ke saluran pernafasan kita dan tidak baik untuk kesehatan. Dan yang terakhir, kamu juga harus ingat nih sahabat Nova bahwa bedak bayi memang bisa mengatasi rambut lepek, tapi jangan terlalu sering menggunakannya atau terlalu banyak menggunakannya, karena justru itu akan membuat kulit kepala kering yang sebenarnya juga tidak baik untuk kondisi kulit kepala dan rambut kita. Nah itu dia sahabat Nova, kalau kamu memang memiliki rambut lepek dan ingin mengatasinya dengan cepat karena nggak bisa langsung ramas, kamu bisa menggunakan bedak bayi, tapi perhatikan beberapa hal yang tadi sudah disebutkan. Kalau sahabat Nova mungkin punya trik lainnya untuk mengatasi rambut lepek, boleh dong berbagi di kolom komentar, atau mau memberikan rekomendasi produk untuk mengatasi rambut lepek juga boleh banget. Nah sahabat Nova jangan lupa like video ini dan jawab pertanyaan aku tadi di kolom komentar, dan kamu juga bisa ikuti seluruh social media yang Nova miliki.